Aeb Sapudin, Oknum Burungaji di Garut diduga Sodomi 17 anak berusia 9 hingga 12 tahun. Aeb kini ditahan di Mapolres Garut, Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Deni Nur Cahyadi, menerangkan, Aeb mengaku pernah jadi korban Sodomi di masa kecilnya, kemungkinan ada kelainan seks, karena dari informasi histori dari pelaku tersebut, pelaku mengalami juga kejadian tersebut saat kecil dengan perlakuan yang sama. Ujarnya saat gelar perkara di Mapolres Garut, Kamis, 1 Juni 2023, selama ini, tersangka tinggal seorang diri di rumahnya. Dalam mengisi waktu kesehariannya, tersangka membuka layanan mengaji bagi warga di sekitar rumahnya, profesinya itu sudah dijalankan sejak tahun 2022. Perbuatan kejinya itu dilakukan sejak satu bulan yang lalu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Garut, Kiai Haji Sirojul Munir mengatakan, tersangka tidak memiliki riwayat yang jelas tentang keilmuannya sebagai seorang guru ngaji, hal tersebut diketahui saat ia melakukan komunikasi langsung di Polres Garut dengan tersangka. Dari komunikasi itu, ia menyimpulkan bahwa tersangka telah melakukan kebohongan soal masa lalunya yang disebut pernah belajar di salah satu pesantren. Ia menyebut pernyataannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena berdasar pada. Keilmuan, Kiai Munir mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menitipkan anaknya untuk belajar mengaji, jangan salah menitipkan anak untuk diberikan pelajaran kepada Ustadz yang abal-abal. Nantinya bahaya seperti yang terjadi saat ini, jadi harus selektif, ungkapnya.